oke, what's up bro, back again with my channel RGPP12 ini ya, kali ini aku lagi san mori para teman-teman dari Ridersound Wheels jadi, kali ini kami mau berangkat ke ambungan Waterfall kalau tidak salah itu daerah Bedugul ya dan riding kali ini sebenarnya gabung bareng motoran Bali cuman, karena Gusma dia telat wait a minute, who are you? dan yang awalnya ngajakin tuh Gusma, jadi ya udahlah sorry banget kalau video kali ini bakal banyak banget kepotong karena kondisi ini, entah kenapa kamera GoPro terada ya sumpah parah, Z1000 nya suaranya sangar banget ini yang punya Gusma, straight pipe juga pula ya R6 kok gak ada suaranya anjing yaudahlah gak apa-apa, have fun aja oke, sekarang aku ada di Pertamina, di kawasan Tabanan Kediri ya, jadi mereka ngisi bensin dulu aku udah ngisi sih tadi sebelum berangkat sorry banget tadi kalau openingnya itu, aku tiba-tiba di jalan dan rada berisik gitu karena entah kenapa nih, GoPro ini rada error tadi tuh mungkin karena lama gak aku pakai ya, jadi dia error-error gitu pas aku klik record, dia gak mau langsung record malah delay-nya lama banget tapi sekarang udah normal lagi sih dan jadi kami ini kan mau ke ambangan waterfall yang dilewatin pertama itu, yaitu daerah Pupuan kita naik ke Tabanan, eh, Tabanan apa bukan ya pokoknya Pupuan abis itu lanjut munduk baru ke ambangan waterfall seharusnya rutenya gitu sih tapi gak tau nanti kalau ada perubahan rute terus ini mereka dimana, aku gak tau anjir oke, jadi kita pindah rute entah mereka mau kemana ini aku gak pakai intercom, dan mereka pakai intercom aku gak tau, wana si BR250 semua thanks jempolnya brother tapi aku lagi megang kopling nih brother oh tangan kanan bisa sih ya walaupun CC ku paling kecil disini tapi masih bisa ngimbangin lah tarik-tariannya mereka ya namanya juga riding anjir bukan balapan mungkin next aku harus beli intercom ya biar bisa ngobrol sama mereka juga dan obrolannya itu aku masukin ke action camp ibu-ibu ibu-ibu untung hari ibu ya enak banget cuy oke, lagi satu kita tunggu bro Krishna lewat kita lewat-lewat anjir emang masih jauh ya pakai tomok nih kurang enak anjir ternyata di belakangku bastard gak kedengeran suaranya coba sepia enak nih tikungan-tikungan ini kurang pagi soalnya berangkatnya nih jalannya ini padahal enak loh cuma macetnya itu harus atur waktu soalnya kalau lewat sini nih biar gak kena macet-macet kayak gitu oke depan ini kayaknya mulai sepeda terima kasih telah menonton 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 seru parah anjay mulai badat lagi kasih mereka duluan lah enggak enak kalau aku terlalu depan enggak kelihatan apa oke kita dapat mencar tadi enak view nya enak banget sorry sorry kita dapat mencar tadi gara-gara ada manjat sekarang udah baikan gak ngumpul lagi racun ini anjir jadi pengen punya segomi kalau di Bedugul ini salah satu yang harus diperhatiin itu blind spot karena ini kan daerah kayak dataran tinggi gitu jadi jalannya berliku-liku dan banyak banget blind spot hampir ini kan pas remnya udah mulai habis kemarin tuh udah masih sisa dikit sih salahku juga dia maklum jarang bisa ngerawat motor ini karena aku di Surabaya motor ini di Bali anjir teraknya kentut anjir ada perbaikan jalan loh anjir kentut mulu dari tadi ini anjing jengkel lah tuh itu kayaknya remnya dia deh yang suara dari tadi itu atau apa ya gak tau dah tapi biasanya kalau di daerah Bedugul ini terutama bagian danau ini itu tuh kalau udah jam-jam kayak jam 3 sampai jam 5 itu harus hati-hati karena itu udah pasti gak bisa gerak macet banget pokoknya jam-jam puncak dah itu puncak orang-orang dateng puncak orang-orang balik gitu kalau jam-jam segini masih ya rada pagi gini masih ya oke lah masih enak lah masih bisa selap-selip dikit kalau jam segitu tuh udah padat banget kentut mulu dari tadi tiap ketemu bis atau elf kayak gitu oke wow padahal jalannya udah sepi giliran jalannya sepi jalannya bergelombang sekarang ada IR6 ayo siapa tuh tadi anjir aku gak merhatiin anjir taunya IR6 doang oke kita udah sampai jadi disini wah anjir kenceng banget suaranya ya kita race dulu oke ini udah selesai makan-makan sekarang mau lanjut lagi jadi total yang riding kurang lebih ada 12 orang lah ya name banget terus kita ini bakal mau lanjut ke ambengan waterfall ya aku di belakang aja dah rame banget ya macem-macem ada CBR 2.5 Ninja 2.5 IR6 Z800 Z1000 Z900 XMAX macem-macem lah aku kurang tau juga nih ambengan waterfall ini ada di mana kalau gak salah sih daerah kisarannya mundu itu ya kita ikutin aja monyet ya kalau di bagian bedugul menuju ke atas ini memang banyak monyetnya jadi kita harus rata hati-hati juga karena kadang monyet ini nyebrang-nyebrang gitu tapi seru-seru jadi kita ngelewatin git-git jadi git-git ini termasuk jalur rawan karena tikungannya banyak kanjakan turunan wajir jalan baru lagi aku gak tau lo ada jalan baru kayak gini sumpah aku katrok banget berapa lama aku tinggalin Bali ini tau-tau udah ada jalan baru aja oke thanks banget udah nonton vlogku dari awal sampe abis mungkin kalian kaget di bagian akhirnya itu ada salah satu temanku yang crash yang bawa kawasi ke... dengan rombongan... jadi kejadian itu disebabkan karena blind spot tapi ya aku gak akan bahas siapa yang salah siapa yang benar karena dari kedua belah pihak sudah damai tapi aku bakal bahas tentang blind spot nah blind spot disini kalau buat yang belum tau itu blind spot itu adalah titik buta dimana kalian tidak bisa melihat kendaraan yang berlawanan arah dengan kalian mungkin terhalang karena ada mobil di depannya atau objek yang lainnya nah contoh dari blind spot itu selain dari kejadian temanku itu yaitu kalau kalian misalnya mau salib mobil atau truk yang panjang sehingga kalian harus menengah melihat kendaraan yang berlawanan arah itu ada atau tidak nah itu termasuk salah satu contoh dari blind spot nah cara untuk mengatasi blind spot ini ya kalian harus sabar sedikit sedikit kalau kalian berkendara itu mau kalian naik motor naik mobil ya sama aja kalian harus sabar karena efeknya kalau kalian langsung motong gitu aja kalian bisa aduh jangkrik atau langsung tabrahan head to head sama kendaraan yang di depan kalian itu selain merugikan kalian sendiri juga merugikan kendaraan yang di depan yang kalian tabra jadi tetap sampai dan taati peraturan lalu lintas dan cukup sekian dari vlogku kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dari subscribe, komen, like kalian itu akan support aku untuk makin semangat buat vlog-vlog yang lebih menarik dan tolong dikritik kalau memang aku ada salah see you guys